Halo kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video ini kita akan membahas cara membuat koperundangan kira-kira tampilannya seperti ini oke kita mulai saja ya kita setting kertasnya dulu menggunakan yang kertas ukuran A5 ya karena sesuai dengan besar undangan pada umumnya lalu kita geser ke bantas margin ini dengan cara klik dan tahan mouse lalu geser kita atur dulu posisi tulisannya biar ada di tengah jenis font yang kita gunakan times new roman besar huruf 14 oke kita ketik dulu kita atur paragrafnya kita pilih font untuk nama disini saya menggunakan font ala nayu untuk jenis font ini kalian harus mendownloadnya ya lalu ditaruh di control panel di directory fonts sekarang kita beri bingkai dengan cara klik insert lalu klik picture lalu kita pilih bingkai yang telah kita siapkan dan ini saya mendownloadnya dan tentunya yang gratisan ya kita atur gambarnya agar bisa digeser-geser klik kanan pada gambar pilih behind text oke kita crop dulu tujuan dari crop ini agar lebih mudah untuk mengatur besar kecilnya bingkai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita turunkan dulu kelihatannya agak tinggi ya kita tambahkan tulisan lagi menggunakan menu save piece tujuannya menggunakan menu save piece ini agar mudah dipindah-pindahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita hilangkan backgroundnya dan bingkanya dengan memilih no color kita atur dulu kita atur dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tambahkan garis ya berubah warnanya menjadi hitam berubah juga ketebalan garisnya selanjutnya kita copy garisnya kita copy lagi kontak dari tulisan N ini berubah menjadi tanggal pernikahan disini ada garis merah tentunya ini mengganggu ya kita bisa menghilangkannya dengan cara klik file option profing hilangkan contreng di kotak bagian ini oke sudah hilang ya warna merah tadi kita tambahkan teks lagi selamat menikmati kita ubah warna untuk bagian nama disesuaikan saja ya warnanya untuk desain bawahnya kita tambahkan lagi klik insert picture ini gambarnya juga saya sudah siapkan dan ini hasil dari downloadan dari yang versi gratis kita atur gambarnya agar bisa digeser-geser klik kanan pada gambar pilih behind text atur posisinya di bagian bawah kita ganti warnanya dengan cara klik format kita pilih warnanya kita hilangkan dulu backgroundnya dengan cara klik remove dan lembarkan posisi yang mau dihilangkan kita copy gambarnya untuk posisi di sebelah kiri kita copy gambarnya untuk posisi di sebelah kiri kita dapat merubahnya dengan cara letakkan kursor pada pembatas gambar yang ada di sebelah kanan lalu geser ke kiri sambil menahan kursor oke saya kira ini sudah selesai sudah jadi ya tinggal pengembangannya kita kreatif sendiri-sendiri saja oke saya kira cukup sampai disini dulu semoga ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini oke sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati